Intro Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan warga di pinggir pantai Jalan Agus Salim, Tanjung Pinang. Saat ditemukan, posisi mayat bayi ini dalam keadaan telungkup dengan tali pusat masih menempel terselip di antara bebatuan di pantai ini. Diduga, bayi malang ini diduga sengaja dibuang orang tuanya karena merupakan hasil hubungan gelap. Petugas identifikasi dari Satreskrim Polres Tanjung Pinang yang tiba di lokasi kejadian, langsung mengevakuasi mayat untuk dilakukan visum. Bahkan telah ditemukan posisi mayat, orok itu ya, bayi kena, masih ada hari-harinya juga. Laki-laki di pantai, puturan air lebih surut juga dan air, sebuah pun air tidak ada di pantai, lebih surut. Setelah ini, polisi masih menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, guna mengetahui siapa orang yang membuang bayi malang ini. Kalau misalnya melihat dari bentuknya sih, ini dari kasat matanya saya saja, itu sekitar 30-32 minggu, kira-kira beratnya sekitar 800-900 gram. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MSC Media, memberitakan.